Intro Aparat Satuan Resesor Narkoba Polresta Barelang kembali membekuk seorang kurir serta mengamankan sebanyak 3.135 gram sabu dari kawasan Simpang Dam, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau Pengungkapan ini dilakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di sebuah warung Mi Aceh Saat dilakukan pengledahan, petugas menemukan barang bukti serbuk kristal sabu yang dibungkus dalam plastik sebanyak 3 paket dan disembunyikan di atas pelafon kamar Pemilik barang haram tersebut, Tengku Syafrizal Bin Razali pria usia 34 tahun, segera diamankan sebagai tersangka Kapolresta Barelang, Kompes Pol Henki mengatakan Tersangka diamankan pada Sabtu dini hari 17 November 2018 lalu sekitar pukul 00.30 WIB saat sedang tidur di kamar warung Mi tersebut Rencananya, sabu akan diserahkan kepada kenalannya yang saat ini masih dalam DPO untuk penyerahan ini tersangka memperoleh upah sebesar 10 juta per paket didapat barang bukti seberat 3.135 gram 3 kg lebih narkotik dan sabu yang disimpan di warung Mi tersebut Nah dari itu, rencana barang bukti ini akan tersangka serahkan kepada inisial A yang sekarang kita DPO dimana tersangka ini akan memperoleh upah sebesar 10 juta per paket manakala barang tersebut sudah bisa disampaikan kepada inisial A tadi Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerah dengan pasal 114 ayat 2 jungto pasal 112 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati Dari Batam ke Pulang Riau, Andri Sofian melaporkan selamat menikmati